Mohon koreksi juga kalau saya salah. Tidak ada dong. Kok dari saya koreksi? Tidak mungkin dong. Mau pindahnya udah berapa persen? Kayak naik sih dari sebelumnya. Dini negara plus 26 Sensara Sensara Kita Warga Plus 26 Password Kita semua harus Netral Harus netral Baru tarik rem tangan Habis itu baru masukin ke P Gitu Ya kan? Maksudnya yang P pak Mas Hei Saya gak nyangka ya Netral N Ada P Ada D D gak ada dong Ada lagi Mercy D kan awalnya D ya R Gak ada R R gak ada Gak ada Ya kita Adanya Ada tiga Pokoknya kita semua harus Netral Semua harus suka dengan Ombaks Semua harus suka dengan Eno Dan juga harus suka dengan Coki Eh bener Kan kata-kata netral tuh Minggu-minggu ini tuh lagi Wuhuy Gitu Apa? Harus 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 didadaku Ya Aduh Punya kurukos Seneng banget ya Nyuntrung apa? Nyuntrungin tuh apa yang Jerumusin orang Gitu Ya ampun Ada yang ini gak? Ada yang mau Ngadu gak nih? Di saat-saat yang luar biasa Iya Masuk Ayo Siapa sih? Baru juga mau ngadu Udah teriak-tere Oh Assalamualaikum Boleh duduk? Boleh Kemarin bukannya udah kita undang? Ya apa itu? Asistennya Sintayong? Bukan 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 dong Beda Bisa Ayo kasih Mongnaon Mongnaon Mongmongnaon Lo orang Saya kira orang Dari Gang 6 Dari Gang 6 Gang 7 Gang 2 Orang Orang Jawa Barat Lahir Bogor Lahir Bogor Aduh Glowing banget Kena hujan terus Oh Bogor Kota hujan glowing banget aduh pakai air wudhu mau diajarin wudhu atau gimana biar lebih tangan dulu kan habis tangan ke muka kumur kumur, abis itu muka wajah ya, abis wajah kena rambut dikit gak apa-apa ke kuping gak belum nanti ya, setelah tangan sampai siku kiri kanan, baru rambut dan telinga, abis itu baru membasuh kaki, udah bercahaya itu berarti trikji itu biar bercahaya rajin-rajinlah wudhu karena wudhu kan syarat untuk sholat, berarti kalau muka mau bercahaya, rajinlah sholat gitu ya, betul iya, 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 iya tinggal amalannya, tinggal diamalin aja iya, iya, tapi bentar ya, bentar ngapain sih bukan ke bapak ini ini saya kayak lagi, 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 lagi maksudnya biar bapak kumur-kumurnya pakai air wudhu kumur-kumurnya alkohol sungguh sangat berdosa sangat-sangat berdosa kosong adalah isi isi adalah kosong biar netra lagi bapak bukan masalah biar netra kemarin udah sama yang sona mamadura swasta ini lagi masuk bogor negeri tolong dong aduh, tapi tapi sebelumnya ini kayak sering lihat saya tuh lihat di mana di youtube-youtube gitu sebelumnya saya sering bentar ya, ini saya saya search kalau nggak salah nih ya tuh, bener dengan pak Dennis iya, betul pak Dennis Lim iya, betul mau ngadu ini kesini mau ngadu iya, katanya dibuka pengaduan betul kita buka untuk siapanya tapi saya nggak nyangka aja aduh, ada juga ternyata resahnya kenapa? resah jadi jadi orang ganteng resah jadi orang yang glowing enggak justru pengen ngaduin di negara plus 26 oke di negara plus 26 kenapa nih? di sini ya? di sini ya di sini, di sini di negara plus 26 kenapa? gampang dipecah belah beda dikit berantem betengkar ah, ini nggak liat di luarannya plus 26 kan ada stikernya apa tuh? fragile emang rapuh emang rapuh makanya jangan disentil-sentil kalau disentil langsung retak oke berarti warga-warga plus 26 gampang diadu domba gitu ya? iya padahal yang adu domba bisa jadi ada kepentingan padahal kalau kita dipecah belah kita yang hancur sendiri gampang tapi bentar ini keluar aduan seperti ini gara-gara kenapa? ya miris aja ketika kita pengen jadi kuat berprestasi bareng-bareng sama-sama ya berarti kan salah satu caranya nyatu nih bener bekerja sama bersatu bekerja sama kolaboratif tapi kita yang nggak suka dengan kitanya gampang adu domba kitanya berantem sendiri boro-boro mencapai target masing-masing yang ada malah jadi saling ngancurin satu sama lain apa yang didapet? itu terlalu abstrak contoh realnya dong contoh realnya dong contoh real contoh real kan kalau real kita tidak berbohong tidak memfitnah karena sudah terjadi ya kan? ini akan datang tahun depan akan datang tahun depan ceritanya kita bakal milih pemimpin dari dulu dari dulu juga udah sering milih pemimpin betul tapi bentar boleh dipotong sedikit ceritanya akan milih pemimpin paham banget ya emang ceritanya udah ada skenario besarnya jadi ini mah kayak syuting aja jalanin script yang dari tim kreatif gitu ya dagelan aja berarti masa sih tapi kalau di plus 26 di plus 26 ini kan beda negara iya berarti dari plus 26 memang negara kocak negara lucu negara bodor tahun depan akan ada pemilihan memimpin cuman kan yang udah-udah juga yang udah sesama keluarga saudara di pemilihan sebelumnya masa bisa berantem gara-gara beda calon aduh udah gitu padahal calonnya mah akur-akur aja baik-baik aja ketawa bareng-bareng aduh bagi kue juga ya kan bagi kue lagi bertamu bagi kue datang kan disugin kue sama teh gitu loh happy birthday happy birthday gak usah happy birthday mes jangan gitu lah pokoknya gimana nih tapi itu bener real terjadi memang di negara plus 26 sampai ketika ada hari raya ada idul fitri atau lagi libur kumpul banget jadi ada awkward moment karena pemilihan pemimpin kemarin itu beda beda pilihan gitu di grup besar keluarga besar itu jadi kayak eh jadi di grup itu berkubu-kubu iya gitu apalah yang didapet yang kenyang bukan dianya dan lain-lain bener ya jadi gimana kenapa harus sampai segitunya ya iya tapi bentar kalau saya sepongkutur saya korenis kan mendalami agama lebih dalam daripada masih belajar iya tapi begitu pun daripada ini-ini korenis tuh lebih dalam jadi daripada saya nanya sama mereka mending nanya sama korenis iya kan saya bukannya seujon tapi memang saya sudah khususun banget gitu sama mereka ini tuh gitu tipis tipis aja kok maksudnya ketika kita membela seseorang atau memilih pemimpin itu sebenarnya yang bagaimana sih kan meramekan waktu itu juga kan sampai mohon maaf ya bukan menggit-nggit ya ada kasus ada yang istilahnya apa mainin ayat lah atau gimana lah sebenarnya gimana sih kan ya Masya Allah ayat tuh udah jelas sebetulnya untuk panutan untuk penunjuk jalan tinggal nanti nginterpretasi masing-masingnya ini yang disayangkan karena makanya dibedakan ada muslim ada islam muslimnya sendiri tidak merepresentasikan islam aduh ya islam nih islam agamanya terus orang yang jalanin agamanya disebutnya muslim cuman masalahnya kan ketika akhirnya kita ngeliat islamnya itu pakai sudut pandang muslimnya aja kayak gitu ya muslimah orang muslimah bisa habis sholat dia STMJ gitu sholat terus maksiat jalan makanya kita balik lagi yuk ikutin tuntunannya karena tuntunannya kami kalau muslim meyakininya itu datang dari satu-satunya yang tidak mungkin salah datangnya dari Tuhan tinggal jangan punya kepentingan masing-masing terus akhirnya dipelintir itu yang gak baik tinggal ikutin gimana jadinya pemimpin yang baik udah jelas ada contohnya izin ya ini kemarin di negara lain juga pernah ada ceritanya tokoh nanya kayak gini aduh tokoh lagi yang nanya kalau nanya gini tolong bujuk saya biar mau sholat katanya oke dan guru kami disana ngejawabnya benar ya maka dengan jawaban yang baik itu kami pernah mendapat jawaban yang lain ketika orang dibujuk mau sholat itu tinggal ditanya aja Bapak mati bakal bakal sukses pengen pengen mulia mau pengen juga bahagia juga pengen mau juga tapi ternyata orang yang paling sukses paling mulia paling bahagia oh sholatnya rajin makanya ketika kita bicara pengen punya akhlak itu akhlak tuh gak cuman bicara oh ya gak sholat juga banyak yang sedekah ucapannya lebih santun lisan oke tapi ternyata kalau pengen punya akhlak itu ibarat pohon akhlak tuh buahnya ada akar ada batangnya akarnya udah bener beriman kepada Allah batangnya ada syariah diikutin nanti buahnya baru jadi baik kalau gimana bicara akhlak doang nih gak usah sholat deh ngapain sih sholat dan yang lain-lain maka ya kita lihat negara maju katanya Jepang produksi film porno paling besar sampai ada dagelannya kayak gini orang bilang kayak gini Pak di Jepang itu banyak film porno kata orang katanya gak mau nikah disana sama gak pengen punya anak kalau di Korea banyak drama romantis karena disana orang perceraian tinggi jadi dibikin nikah tuh indah tapi kalau di kenapa banyaknya film azab ya jadi masalah ini gak di plus 26 di plus 26 kenapa banyaknya film azab di negara plus 26 kenapa banyaknya film azab mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya gimana bisa dibilang kemarin aja kan sudah survei membuktikan kan user atau mungkin apa ya atau member judi online tergede katanya yang terbesar perputaran uang itu di plus 26 judi online aduh padahal kan secara negara wah negara berpenduduk mayoritas iya iya saya balik lagi akhlak tuh gak bisa sekedar kita ikutin kejadian mohon maaf ya ternyata bunuh diri tertinggi masih ini di negara yang katanya maju-maju tadi oke sampai kejadian pernah baca majalah di salah satu negeri yang maju ada mahasiswi loncat dari apartemen lantai 14 langsung menemui asfal di bawah meninggal di tempat pihak berwajib mengecek ketemu buku diari yang suka ada gemboknya gitu tempat manusia mencurahkan iya harusnya kan udah lebih sering ke status sekarang curhatnya harusnya kan personal aja lagi beribadah curhat sama yang di atas kan begitu kan ya kan itu lebih 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 bijak lah seperti daripada harus diumbar-umbar ke sosial media akhirnya begitu dicek ternyata ngonoap ternyata bunuh dirinya hanya karena jerawatnya gak sembuh-sembuh aduh padahal orangnya gimana ke orang tua santun ke temen-temen juga sopan kuliah juga nilainya bagus tapi ternyata ada satu masalah disitu ternyata Tuhannya bukan pencipta bukan Allah Tuhannya penilaian makhluk penilaian orang takut dinilai sama orang bagaimana kalau udah itu yang jadi tujuan akhirnya bermuka ganda ngalalin segala cara padahal ketika udah tujuannya yuk sama-sama apa yang jadi baik deh jadi baiknya juga bukan supaya dibaikin orang tapi biar dibaikin sama yang maha baik udah selesai gak ada niat embel-embel yang lain kalau kok Dennis mungkin kan sudah berdamai dengan segala kejadian yang pernah ada di dunia ini kan gitu ya jadi sudah sampai ilmunya tuh udah sampai di taraf yang bisa ikhlas bisa berdamai tapi kan ada orang-orang yang di hidupnya belum bisa ikhlas belum bisa berdamai itu kiat-kiatnya gimana biar bisa sampai ke titik itu proses hei gak usah ditelas-jelasin gitu dong mohon maaf bentar pak ya ini orang-orang emang kan cuman mau nanya aja tadi tuh udah halus banget loh bridging-bridging loh masih ini heran diinget-ingetin lagi aja berdamai dengan segala dengan keadaan gimana kan kalau kok Dennis mungkin kan misalkan kayak tadi Tuhannya adalah penilaian orang ada aja mungkin ah enak kok Dennis ngomong begitu lah dia emang enak mukanya glowing emang ganteng emang bibitnya emang ganteng udah begitu jadi gak pernah ada masalah lah dengan penampilan dengan wajah gitu ya makanya kan ternyata kita bakal tadi ujah-udahannya sehat mudah sakit kaya miskin ujung-ujungnya mah udah kan dunia mah mati-mati juga tinggal nanti kelanjutannya gimana nih pengen dapet nikmat yang disana atau cuman sekedar nikmat yang di dunia nikmat dunia mah segitu-gitunya aja suka tidak suka mau tidak mau cepat atau lambat saya yakin kita tuh perlu Allah perlu bantuan Tuhan pilihannya kan dua tinggal pengen dateng dengan sukarela atau mesti diseret dulu ah diseret tuh yang bagaimana tuh iya ada yang diremehin orang waktu reunian dulu ada yang dicaci dulu ada yang kelilit pinjol dulu ada yang kena masalah itu yang secara paksa sebenarnya karena abisnya kan gerbang untuk kesana nih untuk ke ikhlas itu yang saya tau ada dua nih pak oke satu gerbang syukur dua gerbang tobat biasanya orang boro-boro bersyukur pak ketika udah dapet nikmat kadang doa aja ngegampangin ya Allah apal merud ya Allah gak apal ya Allahnya mau mahat tahu cuman gak gitu juga berada ya Allah copy paste dengan doa yang kemarin gitu ya idem idem kan gak enak juga bahkan gini bahkan gini sampai ini berkaitan dengan doa ya terkadang ada lah ada di negara plus 26 ini suka sebel dengan pemuka agama agama apapun itu kayak ah dia mah kalau doa suka kepanjangan oh gitu orang cuman mau makan doang orang yang mau selamatan doang oh doanya hampir kemana-mana doain negara doain apa doain PBB segala macem itu tuh tindakan seperti itu sebenarnya gimana sih gitu ataupun dari segi yang memimpin doanya ya tergantung sudut pandang sih kalau dari sudut pandang yang si didoainnya dulu dulu ya sebelum ada jaman selfie jaman kamera dulu ketemu orang baik ketemu orang soleh itu yang diminta doa bukan selfie karena kita meninggal gak ditanya kamu udah pernah foto sama si ini belum sama si itu belum kamu udah centang biru belum gak ditanya itu meninggal tapi kalau doa dapat doa bisa jadi gara-gara doa orang itu harusnya kita keserempet motor gak jadi karena ada kebaikan sebetulnya udah gitu kalau dari sudut pandang yang ngedoain contoh di dalam Islam sendiri ada kalau misalkan orang jadi imam sholat itu bahkan Rasul mengingatkan untuk bacanya jangan bawa surat yang panjang-panjang sabihismah aja atau wasyam siwat dukaha yang gak terlalu panjang karena di belakangmu ada orang mungkin punya kebutuhan ada yang udah tua ada anak-anak tapi kalau pengen sholat baca yang panjang gimana silahkan nanti pas sholat sendirian terserah itu mau sepanjang-panjang mau senangis-nangisnya waktu tahajud betul tahajud udah paham udah sering udah mulai belajar kalau misalnya bisa surat pendek kok udah bisa pendek tuh kayak surat-surat pendek Al-Ikhlas pendek ya pendek Al-Falak pendek ya betul iya 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 mas udah usah dipancing-pancing lagi mas al-fatihah tuh hitungannya pendek panjang pendek pendek al-fatihah ya aduh kok sih tau surat-surat pendek ya bahaya nih kalau misalnya udah muslim kok kalau misalnya bisa masuk tuh sudah muslim maksudnya sudah muslim maksudnya ajaran-ajaran negama islam coba aja saya ikut terapkan gitu tapi masih tebang pilih iya mungkin karena kan belum bisa se-fulgar itu ya kok balik lagi saya bilang mungkin kalau saya siap tapi keluarga besar belum siap masa di tahun yang sama event gedenya dua kali kok saya dua kali ah gitu berarti bukan dua kali itu event gede saya saya kemarin tuh lagi ada event gede bulan-bulan kemarin saya ikut lebaran iya tapi karena darah gak bisa milih pengen terlahir gue ke Tionghoa jadi kalau lagi Imlek ikut oh sinciahan sinciahan eh gak tau sih kalau nyebutnya apa ya Imlek kan ya karena yaudah kan ditemukan niatnya silaturahim oh kayak ini siapa Bapak Alun eh Alun Bapak Alun Yusuf Hamka Yusuf Hamka tuh kan sampai bikin masjid masjid juga ada nuansa Chinese nya juga oke-oke aja tapi kan indah ya indah tapi ini berkaitan lagi mengenai tadi doa-doa tadi iya doa berarti di Islam tuh maksudnya ketika beribadah rame-rame jamaah gitu yaudah ya gak apa-apa ya harus dipikirin orang-orang yang ada disitunya kan kalau tiap bulan puasa suka ada aja nih video tuh keluar terus yang sholat terawih secepat itu secepat itu gak tau kan saya kan sebagai orang awam melihatnya oh ini tuh ada juga yang seperti ini metodenya gitu berkaitan dengan yang doa-doa cepat tadi itu agak kecepetan sih oh itu agak kecepetan terlalu fast forward itu ya memang memang kalau bicaranya sholat tuta kan taraweh ya taraweh itu kan memang jatuhnya emang senah dan ada juga yang ngasih pembelaan mereka memang sholatnya cepat tapi sepanjang malamnya baca Quran terus menerus katanya sampai ke subuhnya ya amin kalau kayak gitu Alhamdulillah cuman ya balik lagi ya untuk kalau yang kami tahu ya di dalam Islam untuk sesuatu jadi kebaikan diterima sama Allahnya syaratnya dua satu niatnya kudu bener yang kedua caranya juga harus bener nah ini misalkan niat baik nih saya pengen tambah rajin ah sholatnya gimana caranya makanya saya sholat subuhnya 6 rokaat gak boleh dong gak boleh karena harusnya berapa berapa sih pak berapa gak boleh nyembunyiin ilmu kalau tahu gak apa-apa kok jadi saya beban jadi saya kok jadi selolah harus tahu jadi masa saya jawab dua kan tahu kan berarti tadi juga caranya harus bener begitu kan jadi nah ini kan cara sholat ada bentar pak ya mulai gak nyaman cah ini dengan harus suka nemak-nemak langsung begini nih kan mau gak mau jadi harus jawab oke terus lanjut iya jadi kalau udah caranya bener oh sholat kan ada tata caranya harus pelan-pelan tuh banyak bacaannya semua ini kalau mau bacanya ngebut gitu ya masih bagus sih daripada yang tidak sholat daripada tidak sama sekali daripada tidak sama sekali tapi di atas yang baik masih ada yang baik udah-udahan sama-sama kalau bisa memilihnya di antara yang terbaik gitu kan memilihnya jangan kalau misalnya anak SD oh kok nilai kamu 5 eh masih mending 5 itu ada yang 2 nilainya jangan pilihannya jangan gitu ya kayak kadang ada orang jadi pembelaan ya ada negara lain negara lain plus 26 kenapa kamu korupsi 1 miliar yang lain 10 miliar saya baru 1 miliar maksudnya kayak gitu jawabannya teras teing tarik teing asar teing bukan ya tadi balik lagi ya iya iya tapi gak mending kok maksudnya itu tadi mengenai berkaitan dengan yang akar batang dan juga ranting misalkan nih ada temen dia sudah tahu aduh memang pekerjaan saya masih ya kurang baik pekerjaan nih kurang baik dalam artian bukan kurang baik di mata manusia ya kurang baik di mata pencipta manusia iya pencipta manusia gitu tapi dia ada niatan ah setidak-tidaknya saya masih bisa melakukan hal lain misalkan ternyata gaji dia besar terus yaudahlah saya ikut menyumbang untuk anak yatim piatut setiap hari Jumat Jumat Barokah dengan membelikan makanan atau mungkin sembako rajin tiap minggu itu bagaimana dengan itu ya makanya nanti ada namanya dalam Islam itu yaumul mizan mizan itu timbangan ditimbang nanti kebaikannya ditimbang gak akan Allah sia-siakan apalagi kalau dia juga misalkan Islam juga boleh Muslim juga kebaikannya dihitung yang tidak baiknya juga dihitung tinggal nanti mudah-mudahan beratan yang baik beratan yang baik gimana kalau ternyata banyakan sekarang belum baiknya sederhana kata Allahnya ini gak apa-apa baca Al-Quran gak apa-apa boleh dong masa dilarang sih kalau dilarang apa jadinya Youtube channel saya apa jadinya bisa di demo online saya boleh banget karena ajaran agama harus disebar luaskan melalui platform media apapun tolong koreksi kalau saya salah baca tidak mungkin siapa diri ini tawadu ini memang mencerminkan Islam itu memang tawadu rendah hati salah lagi ini jadi ada surat 35 ayat 45 kalau sekiranya orang bikin dosa itu langsung ganjarannya detik itu juga kata Allahnya gak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini surat apa pak? surat 35 ayat 45 surat 35 ayat 45 Alhamdulillah saya betul pak ya adiah saya sekiranya bukan ya fatir ayat 45 udah tau ya surat 35 fatir enggak apa ini dibantuin pak dibantuin lu ya emang ya nyuruh gua baca jadi kode ini berpikiran berkuis nujur wah udah mulai tau baca-baca gitu tapi kalau boleh tau yang terjemahan bahasa Indonesia ada gak buat bahan-bahan bacaan saya? ada kan? ada ada kan lakukan terjemahan bahasa jadi katanya tadi ya kalau misalkan ternyata ya Allah udah berbuat baik iya saya pengen baik saya tau kerjaan saya belum baik makanya nyumbang sedikit-sedikit terus gimana kita mikirnya? tenang kalau memang Allahnya udah benci dengan kita berdasarkan ayat tadi udah Allah matiin kita waktu lagi maksiat harusnya harusnya mudah gak bagi pencipta manusia untuk matiin manusia kapanpun sangat mudah sangat mudah terus kenapa kita sejauh ini pernah pasti berbuat salah gak ada yang luput dari kesalahan kok masih rame begini manusia Allahnya jawab sendiri walakin di akhiruhum ila ajalim musam tapi Allah memberikan waktu sampai nanti hari yang ditentukan jadi dikasih kesempatan lah istilahnya walaupun yuk kalau memang ternyata harus berpindah ke pekerjaan yang lebih baik Alhamdulillah toh Allahnya maha ngasih rezeki kita waktu masih di dalam janin aja kerja gak bisa sholat gak bisa tetap ada rezekinya ibu kita makan jengkol makan pete tusukannya pun juga ditelan tetap aja jadi nutrisi masuk ke dalam iya iya coba itu pertanyaannya kan itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin rezeki yang datengin janin Alhamdulillah apalagi sekarang bisa kerja bisa sholat bisa minta kalau gak nyadar ini salah Bismillah apalagi kata Nabi sesuatu kalau jadi dosa itu cirinya dua satu membuat gelisah oke dua tidak ingin diketahui orang lain makanya gak ada maling Alhamdulillah berhasil ambil uang rakyat satu miliar gak ada kayak gitu iya kalau maling tapi kan tidak ingin diketahui orang yang kedua nanti kalau dibilang-bilang ke orang bilangnya ria gak beda ini kan kalau perbuatan kayak misalkan tadi ya nyolong sendal gak akan ada yang bilang-bilang dan pasti gelisah oke jadi ini kan dia ada ngerasa aduh saya sampai kapan kerja kayak gini ada kegelisahan ah kegelisahan itu ya iya pada gelisah gak sih kerja di sini pada-pada pada ngasih tau kan ke orang-orang kan kerja di mana sekarang kan pada ngasih tau kan di plus 26 di plus 26 kan orang-orang pada tau kan gak ada yang gelisah kan gelisahan utupin kelakuan bapak nolak ya ampun gelisahan utupin kelakuan tapi saya gak ngapa-ngapain fitnah kamu fitnah 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 plus hujan kamu kacau kacau nih orang kacau-kacau oh gitu kok tapi kalau misalkan gini misalkan lintas agama nih tapi dia ikut berpartisipasi dalam kegiatan agama islam ataupun kegiatan temen-temen muslim misalkan dengan ada pengajian atau apa oh saya support ini ngasih makanan atau mungkin ini udah saya bantuin nanti alat transportasi anak-anaknya anak-anaknya tim gitu itu bagaimana nyampe juga kasih walaupun beda server gitu dilihat juga kasih wits nih gitu begini ya jadi setiap kebaikan tidak akan disiasiakan tapi nanti kan kami percayanya ada yang dibalas di dunia ada yang dibalas di alam setelah kematian di kami di muslim di islam percayanya nah ada kehidupan nanti setelah kematian yang kita tuh sebetulnya lebih butuh balasan dari ibadah kebaikan kita tuh nanti sebetulnya disana yang disana tuh yang berlaku tuh adalah balasan amal ibadah kita selama di dunia ini gak ada berbentuk wujud harta atau duniawi gak ada ya harta amal disana gak laku gak laku ya beda mata uangnya ya beda disana mata uangnya amal perbuatan baik amal hafal banget ya aduh salah saya salah salah aduh barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya itu al-zal-zalah betul 7-8 masya Allah luar biasa pengetahuannya enggak ini pak google tawadu tawadu sekali walaupun google ikut membaca gitu ya ikut membaca tapi tenang lah semua perbuatan baik gak apa-apa kalau kami mempersilahkan silahkan kalau ingin berbuat baik tapi ya tadi ya kalau kami meyakini alangkah lebih baiknya supaya balasannya tidak hanya di dunia saja tapi juga di alam selahkan mati tapi semua perbuatan baiknya gak akan ada yang disiasiakan makanya punten dia misalkan punten dia gak sholat tapi sedekahnya banyak luar biasa usahanya lancar karena memang dimalas kebaikannya dalam bentuk lancar usahanya di dunia ada momen-momen seperti itu itu ada ya maksudnya dia dia ya entah itu males atau mungkin ke situasi dan kondisi tidak memungkinkan dia untuk sholat tapi dia amal beramal ketika di dunia kenceng banget gitu walaupun ada uang tinggal 100 ribu bisa 80 ribunya saya sumbangin lah buat anak yatim gak akan disiasiakan cuman nanti tadi kita kalau kami meyakininya oh kita gak cuma pengen dibalas di dunia nih kami juga beriman kepada nanti setelah dunia akan ada yang selanjutnya kita lebih butuh itu lagian enak enak bang kalau misalkan urusannya sama Allah itu misalkan gini ya ada yang ngajakin sedekah sedekah yuk bangun masjid atau apapun bangun jembatan kita sedekah ternyata sebelum masjidnya jadi kita meninggal duluan oke kan kita kalau di kami meyakini nanti akan diperlihatkan catatan amal kita seorang orang kematian terus kita misalkan ngecek nah itu ayah perasaan waktu itu saya sedekah nanya dong misalkan ke Allah ya Allah kenal banget ya sama sifat Allah terus ditanya ya Allah engkau pasti tahu waktu itu tanggal segitu aku sedekah kok gak ada di catatan ini gak mungkin Allahnya ngejawab kan masjidnya belum jadi jadi pahalanya belum cair gak mungkin gak gitu konsepnya ini jangankan duitnya belum keluar masih di kantong nih baru niat baru niat mau sedekah itu gak ngucap dalam hati doang itu aja udah jadi pahala ah menarik ya menarik ya menarik ya menarik ya benar menarik masalah manusia kita punya seribu kebaikan ada satu aja kekurangan kesalahan kita bisa lupa sama seribu kebaikan kita yang lain yang diingat justru yang kesalahan tadi padahal cuma satu nih satu dari seribu kebaikan tapi kalau ke Allah kita datang dengan membawa seribu keburukan ada satu aja kebaikan yang Allah ridho dia punya kuasa mengampuni seribu yang lain menarik 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 iya promo promonya banyak menarik kalau soalnya kalau yang sama Madura Suasa jalannya beda nih caranya beda nih ini lebih ada penyejukan ini mempraktekan bagaimana menjadi seorang muslim yang menjadi rahmatan lil'alamin gitu tau ya motonya ya artinya apa bang rahmatan lil'alamin takut salah mungkin yang mendalami akses takut salah takut salah maksudnya hadapnya kurang baik bicara di hadapan guru jangan lho jangan lho jangan lho jangan lho jangan lho ini lho ngasih-ngasih apa lagi sih ini saya kasih share kebapak tuh benar biar balans tapi di kristian juga ada juga seperti itu boleh saya belajar untuk sekedar pengetahuan aja kan gitu di masmur 126 ayat 5-6 orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorai-sorai orang yang berjalan maju dan dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya tuh karena ya pada dasarnya semua agama juga kan mengajarkan hal-hal yang baik ini ngajarin baik ini juga ngajarin baik cuman masa beda dikit tadi balik di awal pecah belah masa beda dikit jadi berantem ya harusnya kan enggak ya harusnya enggak kita aja beda wajar kita aja kan terlahir dari perbedaan mohon maaf ya beda-beda nih kayak saya orang Batak kodenis, Chinese gitu kan terlahir aja itu kan gak bisa minta ya orang tua kita juga beda ayah dan ibu coba kalau ayah sama ayah kan olah ngiptainnya Adam dan Hawa bukan Adam dan Aset kesana ya tiba-tiba masuk ke rainbow cake ya perbedaan betul maksudnya ya harusnya menghadapi perbedaan bukan dengan berantem bukan dengan jadi terpecah belah ya harusnya semudah itu negara plus 26 dipecah belah dengan dasar perbedaan gitu ya makanya boleh nitip pesen boleh boleh banget dong bicara tentang tadi sempat disinggung di awal berarti kita kudu milih pemimpin yang kayak gimana ini akan saya potong kalau pendapat saya saya mah bisa salah lebih baik ikut-ikut pendapat orang-orang yang udah terbukti pernah memimpin dengan baik jadi pak saya sambil dongeng ceritanya ya ya boleh boleh dulu ceritanya ada penerusnya nabi setelah nabi wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar Rashidik lalu ada Umar bin Khattab Pradoloh singkat cerita beliau itu pernah ini juga jadi jawaban kalau kita pengen mimpin tuh syaratnya apa sih beliau pernah suatu ketika lagi jadi amirul mu'minin kalau zaman sekarang mah pemimpin tertinggi maka ada orang yang mau diangkat jadi calon gubernur disuruh datang ke kediaman beliau dipersilahkan dong begitu nyampe calon gubernurnya ngeliat Sayedina Umar lagi main sama cucu kan segar-garanya orang tapi kalau lagi main sama anak kecil kan curu ceritanya si cagup ini ilfil karena melihat pemimpin tertinggi maksudnya kayak begini maka begitu ngeliat wajahnya ditanggung kenapa wajahnya kayak begitu kamu gak punya anak cucu apa dia jawab punya maaf amirul mu'minin ditanya lagi kamu gak pernah main kayak gitu sama anak cucu oh gak pernah sekalipun dia ngerasa itu bisa nurunin lebih bawahnya maka apa kata pemimpin tertinggi Islam kata itu pulang kamu sana gak usah jadi gubernur kenapa apa kurangnya kualifikasi saya dijawabnya kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad jadi kadang modalnya gak harus punten lah kita mah gak pernah kekurangan orang pinter akan ada selalu orang pinter dari sananya lahir langsung pinter cepat apal gak gampang lupa karena ternyata pendidikan di dalam Islam itu ternyata tujuannya bukan bikin pinter tapi bahwa ternyata Allah tuh nurunin kaumnya nurunin Rasul dari kaumnya sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa mereka jadi kadang kalau kita bikin wah bikin anak-anak kena biar pinter nih biar kayak gimana caranya ah pinter tuh bonus pinter tuh bagus tapi bukan tujuan utama tujuan paling awalnya yuk nyuciin jiwa udah jiwa bersih Bismillah lah ntar nyari ilmu sendiri kalau jiwa udah bersih karena kalau maling bodo dia pengen nangkep ayam ayamnya gak ketangkep malingnya ketangkep bodo tapi kalau malingnya pinter kan repot yang nyuri sendirian yang kelaparan jutaan rakyatnya kan ini dia aduh iya betul jadi kalau udah menyisihkan diri apapun dilakukan akan lebih bijak lah ya lebih baik jadi kadang-kadang ada orang semangat mengebu-gebu tapi tanpa ilmu juga bahaya juga karena pernah ngeliat pak ada orang dakwah pakai ilmu tapi gak pakai kasih sayang ini di lampu merah dia lagi di lampu merah kepanasan duduk di motornya di belakang ada yang telat ngerem kesenggol bukan ketabrak cuma kesenggol dia balik badan digebrak he sabar dong inallah sama asobirin tau ayatnya bener itu al-bakoro 153 inallah mana asobirin ya saya kayak pernah denger tapi ternyata ketika tujuan yang gak ada kasih sayang ngundi cuman pengen marah-marah pakai ilmu berantem berantem juga jadi pakai air sayang maka asya Allah dapet intipan apa itu kayaknya tau ayatnya bukan ini dari mengenai pemimpin cuma dari dari tetangga ini dari dari Pak Matius 23 ayat 11 pengen tau dari Pak Matius bahwa barang siapa ingin menjadi yang terbesar maka dia harus menjadi pelayan kurang lebih juga sama juga berarti kan kurang lebih harus mulai dari bawah dulu menyayangi keluarga sendiri dulu biar bisa menyayangi orang lain betul bahkan ada kisah yang lain dari yang tadi Pak ini mudah-mudahan juga jadi pesan orang yang sama Umar bin Khotob radio lohu anhu sama ketika beliau jadi presiden pemimpin tertinggi ceritanya ini mah ada yang udah jadi gubernur mampir asoan ke pemimpinnya bawalah oleh-oleh bawah kue oke ada halnya ya kue mampir dicicipin itu kue baru juga satu gigit aduh menih enak pisang tapi gak ngomong Sunda ya iya enggak dong ini kan bahasa kita aja udah gitu ditaruh lagi kuenya saking enaknya ditanya ini kue seenak gini di negara di kota yang kamu pimpin ini semua orang bisa makan gak? akhirnya dijawab oh ini gak bisa ini ini mahal gak semua orang mampu beli maka kata pemimpin tertinggi kata saya di nomar ketika itu mana untak kami taruh lagi bawa pulang nanya dong wahai Amirul meminin gak ini cuma kue emang kenapa? kan wujud kebaikan atau rispek ini mah ikhlas pengen ngasih aja kok jadi salah mulu sayang gitu ini ada pelajaran kebaikan dia bilang kayak gini ketahui lah kita kalau jadi pemimpin kalau negeri kita lapar kurang kita pemimpin yang harus paling pertama lapar kalau negeri kita akhirnya makmur kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang ini apa kabar kalau yang mimpinnya tambah buncit yang dipimpinnya tambah kelaparan jadi masyarakat aduh ini nih ini nih ini nih ini nih keprok baru dah keprok ini menyentuh gitu kalau mau jadi pemimpin itu bukan pemimpin yang duluan kenyang bukan pemimpin yang duluan selamat misalkan ada evakuasi penyelamatan satu kapal jangan pemimpinnya duluan nyeberang dia mah harus terakhir nyeberangnya kapal lagi VIP aku te suka halus cuma dalam dalam berarti pilihlah pemimpin pemimpin yang seperti itu mudah-mudahan ada yang mudah-mudahan ada yang yang mendahulukan rakyatnya bukan mendahulukan keluarganya dimana itu pak kan ini skupnya dari negara ya kan negara berarti daripada rakyatnya daripada keluarganya kalau di skupnya diperkecil keluarga mendahulukan keluarganya dulu baru dia kan gitu padahal uniknya di dalam izim ya yang saya tahu nih pak ya dulu itu justru kalau ngajuin jadi pemimpin malah pasti dia yang gak akan dipilih pak kalau mengajukan diri kalau mengajukan kenapa? ya self-claiming gitu bahkan dulu pemimpin yang tadi ya ketika akhirnya menjelang beliau akan wafat kan suka ada dipertimbangkan kira-kira siapa yang nerusin kan anak beliaunya ternyata soleh juga Abdullah bin Umar ternyata beliaunya malah menjawab cukup hanya aku saja yang mendapat beban ini dalam keluarga Umar dalam keluarga Ibn Khotob gak usah ada yang lain jadi malah justru anaknya paling pertama dicoret dari daftar salon kepemimpinan ini beliau itu beliau sama kayak di negara sebelah ya pak kayak gitu ya pak dia tidak mendahulkan keluarga ya pak ya enggak dia gak mendahulkan keluarga dia bilang cukup sampai terakhir di saya aja ini iya itu di sebelah kalau di plus 26 wah dibantu banget ada aturan gak bisa robah aturannya di sini di plus 26 di plus 26 di sono gak ya di sono mah di plus 26 terbentur pak terbentur pak masalah usia begini-begini eh rubah gitu di plus 26 di plus 26 tapi ingin juga meluruskan ingin meluruskan bahwa bahwa bukan berarti oh yaudah gak mau mimpin atau jangan jadi pemimpin enggak kepemimpinan itu juga bisa jadi kebaikan ibarat pedang bermata dua bisa ada kebaikannya bisa ada keburukannya bisa jadi pahala yang luar biasa dia tidur juga pengalir pahalanya tadi kepemimpinannya luar biasa baik tapi kalau ternyata malah ada kezoliman maka tadi dia orangnya lagi tidur masyarakat yang rasa terzolimi ini dia bahkan di dalam islam ada dua ganjaran ada salah satu hadis tentang tujuh golongan orang yang dapat naungan dari Allah dimana hari akhir itu gak ada lagi yang bisa nolong selain Allah dari tujuh tersebut nomor satunya pemimpin pemimpin yang adil kalau adil dia lah yang akan ditolong paling pertama VIP di hari akhir VIP betul kalau apa tujuh golongan ini apa aja tujuh golongan yang dapat yang pertama pemimpin yang adil oke yang kedua orang yang masa kecilnya masa mudanya dia habiskan untuk beribadah oke ini beda yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut kepada masjid dia memang suka ke masjid oke yang keempat orang yang saling mencintaikan Allah dan berpisah pun karena Allah bukan karena embel-embel aduh kalau dekat sama dia bukan oke bukan kayak gitu ya yang kelima yang kelima adalah laki-laki yang digoda oleh wanita cantik punya jabatan rupawan tapi dia berkata takut-takut kepada Allah seperti kan ada Nabi Yusuf juga gitu kan digoda oleh wanita cantik Nabi paling ganteng ya betul udah gitu yang ke enam adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tangan kirinya tidak tahu maksudnya sedekahnya sembunyi-sembunyi gak perlu pakai masuk Youtube dan akhirnya disorot ya gitu ya yang ke tujuh adalah orang yang dalam kesendiriannya menangis mengingat Allah hei di antara tujuh tadi mau tahu nih ini tiga ini yang mana sih itu adalah tujuh golongan bisa menurut angkapan saya orang-orang yang the real VIP di hari akhir betul karena di hari itu mengerikan kita jangankan di sidang di hadapan Allah kita di sidang di depan guru BP aja bisa berantem kamu kenapa kenapa bilang saya ikut bolos segitu guru BP paling hukumannya cuma ngepel ya maka apalagi di sana kamu kenapa dulu ngajak saya maksiat oh berantem gitu Pak di hari itu ini belum tahu dia kan nyebrangin jembatan suratul mustahakim itu yang kecil bagai rambut dibelah tujuh paham sekali Bapak ya pernah baca dulu pernah baca dulu kan rambutnya kayak selai rambut dibagi tujuh itu segini gitulah jembatannya insya Allah susah banget tuh nyebrangin jembatan insya Allah emang harusnya saya gak harus tahu ya harus itu itu kan masih permukaan-permukaan kan kalau Bapak tahu tuh kayak huruf setelah nun wow wow huruf setelah nun wow saya kira ya ampun tadi mau alih batas saya kirain insya Allah gitu itu satu jadi ada kebaikan Pak untuk pemimpin yang baik itu demi Allah bahkan ada ulama yang lain namanya Imam Fudhoyl bin Iyad beliau pernah bilang kayak gini kalau aku cuma punya satu doa lagi setelah ini gak boleh ada doa lagi tapi satu doa ini pasti dikabul maka beliau berdoa untuk siapa beliau ternyata menjawab aku akan mendoakan pemimpinku agar kalau pemimpin kita baik semuanya jadi baik itu orang soleh tuh gak egois padahal beliau bisa minta khusul kotima minta apa tapi lebih mikirin umat sehingga akhirnya pemimpin itu luar biasa tapi di hadis yang lain disebutkan ada hari hari yang sama ya hari mengerikan tadi hari akhir tadi ada tiga golongan orang yang datang Tuhan saya kan yang datang Tuhan saya kan di hari terakhir itu kan iya kan iya kan setelah itu lagi oh setelah itu lagi ada lagi nanti kan tuh yang Bapak anggap Tuhan kan datang membunuh Jal lalu nanti akhirnya damai semua lalu kiamat selesai semua udahan semua sudah mati lalu nanti dibangkitkan kembali di Padang Masyar di alam setelah itu semua nanti di hari tersebut hari mengerikan tadi yang di amalan kita akan dipertanggung jawabkan di hari tersebut tadi ada tujuh golongan yang dapat naungan di hari yang lain di hari tersebut disebutkan ada tiga jenis golongan orang yang bahkan Allah tidak akan sudi memandang ke arahnya tidak akan sudi memandang jangankan hari itu lah kita lagi di terminal dipalak sama orang jahat terus kita pas lagi dipalak ada orang tetangga kita dia kekar dia kuat kita pasti wah ada dia tuh Pak tolong selamatin saya tapi dia malah melengos pura-pura gak kenal mandang juga gak sudi itu kita hancurnya aja kayak gimana segitu baru ngadepin penjahat ini ngadepin pengadilan Allah nih pasang pencipta siapa tiga golongan ini yang salah satunya adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyat waduh izin lah ya di dalam Islam itu nanti ada ilmu usul fikih jadi di dalam Islam itu di al-Isra ayat 2324 ada aturan dilarang bicara ah kepada orang tua jadi kalau kita disuruh terus apa sih mama itu gak boleh reaksi ah itu tuh kayak seolah-olah sudah melawan secara halus gitu ya di Al-Quran tidak akan ditemukan dilarang mencekek orang tua dilarang nonjok indung orang tua gak akan karena memang dalam ilmu usul fikih kalau bicara ah aja dilarang apalagi yang lainnya ah itu udah yang paling kecil loh paling kecilnya udah gak boleh apalagi di atas itu loh nah ini ini baru dusta aja udah kayak gitu apalagi dengan sengaja makan harta rakyatnya apalagi berarti kan seberat itu jadi pemimpin seberat itu tapi di belas doram kok pada mau sih heran saya sampai ada yang belas-belasan tahun loh pas dibuka loh bapak ini lagi ya kita berhusus nuzon mungkin beliau punya kemampuan yang bisa jadi kebaikan amin mudah-mudahan berarti kan seberat itu jadi pemimpin seberat itu seberat itu juga resikonya kalau dia ternyata gak adil aduh beban yang ditanggung dia akan sebegitu besarnya makanya kalau orang mencalonkan diri jadi pemimpin dia udah tidak akan dipilih timbul pertanyaan kenapa dia mau gitu bahkan dulu kan waktu pemimpin yang tadi ya Sayyidina Umar itu kan wafat ya Pak terus waktu wafatnya kan ketika sedang sholat ada di belakangnya sahabat nabi yang lain Abdurrahman bin Auf gantikan beliau mimpin sholat maka ketika akhirnya harus memilih pemimpin baru kan ada wacana kenapa tidak Abdurrahman bin Auf aja yang jadi pemimpin beliau nya malah jawab kayak gini terus inna lillahi wa inna ilaihi roji'un tusukan saja pisau itu ke leherku daripada aku yang jadi pemimpin kenapa berkata seperti mimpin itu ya Allah Pak seberat itu seberat itu tadi Sayyidina Umar sendiri pernah berkata kalau di negeri Islam yang seluas ini ada keledai jatuh entah dimana aku akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan kenapa mimpin tuh aduh nanggung berfikirnya harus seluas itu ya berfikirnya bukan tentang dirinya tapi untuk kemajuan orang lain gitu bahkan ada satu sisi dimana Sayyidina Umar itu pernah ketika itu bisnisnya lagi lancar tapi Madinah paca klik oke jadi masyarakat kelaparan padahal bisnis beliau nya lagi lancar beliau pernah dengan sengaja hanya makan hanya minum minyak zaitun berbulan-bulan sampai tubuh beliau menguning karena gak mau masyarakatnya berpikir masa pemimpin kita kenyang padahal itu halal loh bagi dirinya bisnisnya lagi lancar kok ngejaganya tuh sampai sebegitu satu kesempatan lain ada impor minyak wangi waktu itu kan dari yang besar-besar itu jirigennya dibagiin ke yang kecil-kecil kan aku udah dituangin minta tolonglah orang untuk ngelakuin itu ada yang nyeletuk nanya ini di kitab Padilatul Amal ya dijawab kenapa engkau gak ikut ngebagiin apa jawaban Sayyidina Umar tadi kalau aku ikut ngebagiin aku kepegang nempel di tanganku kuulap ke bajuku maka aku mendapat bagian dari minyak wangi itu sedangkan minyak wangi itu untuk masyarakat aku gak mau ngambil sedikit terkara takut kena minyak wangi segitu aja setetes gak berani lebih baik ini rakyat-rakyatku aja lah yang wangi yang tangannya ketetesan daripada saya yang wangi gitu ya segitunya ngejaganya segitunya ya waduh luar biasa sekali tuh kalau mau jadi pada pemimpin pada siap banget sih emang kayaknya untung begitu makanya pengen banget gitu rebutan banget misalkan yang lain lagi misalkan di plus 2 aneh pada rebutan selalu jadi ketua sepak bola pada rebutan banget pada rebutan banget pengen jadi ketua sepak bola padahal di cabang olahraga lain gak sengotot itu tuh pada rebutan-rebutan ketuanya yang cabang olahraga lain ya kalau di plus 2 aneh itu ya bola bulu tangkis pada rebutan tuh terus apalagi ya silat gitu ya yang lain-lain mah lempar lembing tanpa maksud tanpa maksud mengerdirkan olahraganya ya kayaknya ketuanya gak sebegitu ngototnya gitu oh ada lagi yang ngotot pingpong tuh pada ngotot sampai ada dua pemimpinnya dipaksain ada ini negara plus 26 ini ya ini negara plus 26 pada begitu makanya mudah-mudahan nih calon-calon pemimpin di plus 26 ini melihat ini gitu Alhamdulillah teladan kebaikan tadi bisa diamalkan gak cuma di negeri plus 26 negeri manapun negeri manapun tapi kalau saya boleh terkhusus di plus 26 karena di plus 26 tuh ya ampun Pak itu tadi lah gara-gara pemilihan ini tuh banyak banget dampaknya luas banget gitu misalkan nih ada lagi nih misalkan ada artis tertentu mendukung calon tertentu ouch kan boleh dong artis ataupun siapapun dia mendukung calon tertentu eh ketika calon yang dia dukung tidak menang karirnya ke depan kan yang menang tuh rivalnya tamat karirnya beliau aduh gitu ada yang seperti itu ada yang mendukung biar nanti ke depannya karirnya cemerlang itu buat mereka-mereka ini kan tadi kan pemimpin nah buat memilih pemimpin yang orang-orang yang seperti ini bagaimana ya ya ini dia ya tujuannya nantilah tadi makannya buat apa apa sih yang didapet bagi yang akhirnya udah saya sendiri boleh cerita jujur ya jadi pernah sama salah satu calon lah Pak ya ada yang masuk lah ke nomor kami untuk tolong dukung calon ini kami bilang kami menolak ditanya lah mintanya berapa langsung begitu iya insya Allah mungkin memang rekode ini kaget dong dan timmen dan lain kaget oh berarti yang sebelum-sebelumnya udah lumrah kayak begini ya makanya dia refleks nanyanya begini padahal kalau emang udah jadi baik juga orang kan pasti ya hati hanya bisa disentuh dengan hati kalau kebaikannya kerasa pasti juga tanpa mingin-mingin apa juga pasti pengen dukung tapi ya sudah lah kalaupun ternyata tadi ada yang karirnya hancur gara-gara yang menang malah yang bukan yang didukungnya atau rejeki mah dari Allah pun terlah di luar sana ada yang maksiat ada yang nyembah berhala ada yang jelas-jelas setiap hari bikin ada tetap dapat rezeki dapet dari siapa dari yang ngasih rezeki masa kita udah bener-bener pengen nurut sama Allah terus Allah jadi pelit gitu sama kita setelah kita nurut gak masuk akal kalau misalnya nih pemimpin kan tadi mendahulukan rakyatnya daripada keluarga dia dia memimpin tapi memang kebetulan dia memimpin suka galak suka galak galak ke yang gak bener ya gitu galak ke yang gak bener gitu bukan kalau yang kebener dia oke-oke aja pasti gampang mudah pasti tapi kalau yang kebener dia galak gitu sampai mungkin bagi sebagian orang wah ini berlebihan galaknya mulutnya ini ya ditahan dong itu bagaimana kalau ada pemimpin galak begitu tapi galaknya kepada yang walaupun mungkin sebagai-sebagian orang berlebihan ini galak ya nanti di dalam Islam itu kan nanti kan beda ada galak ada tegas kalau dalam Islam mah galak tuh gak ada apa-apa ngambek kalau dalam masalah ketegasan ah itu ada tuh kayak gitu tuh gak ada apa-apa ngambek lebih ke yang udah tua-tua sih biasanya Dini mah ngambek aku gak mau kalau cuma segitu gitu aku mau gitu itu ada tuh itu atlet poli itu mah ya atlet eh seh bahwa saya diperjelas-perjelas ya ada tuh itu mah galak ngambek oke kalau tegas kalau tegas mah jelas ya karena ketegasan itu dibolehkan dalam Islam tadi Sayedina Umar juga pernah menegur yang salah itu ditegur ya bahkan pernah ada satu riwayat yang kami dapat waktu itu salah satu panglima perang itu diganti padahal menang terus lalu ditanya kenapa diganti tujuannya ternyata jawabannya Masya Allah supaya engkau tahu bahwa di hadapan Umar saja engkau masih bisa digantikan apalagi di hadapan Allah jadi ada tujuan takut ini jadi sombong takut Jumawa jadi selalu ketegasannya itu selalu punya tujuan iya ada yang dimarahin iya pernah ada yang dihukum sampai dimaki gitu iya dan walaupun nanti dalam mengoreksi juga ada aturannya lagi gak boleh di hadapan publik dan yang lain-lain tapi semuanya punya tujuan dan di dalam Islam ketegasan dalam bentuk hukuman itu hukuman itu seperti obat kalau kelebihan dia overdosis obatnya kelebihan tapi kalau misalnya kurang dosisnya gak sembuh-sembuh nah itu perlu ilmu yang luar biasa dari seorang pemimpin untuk mengetahui hukuman mana yang paling tepat paling pas dan apalagi alhamdulillah kita meninggal gak ditanya kelakuan orang nah yang punya kelakuan marah-marahnya ini mudah-mudahan niatnya lurus bukan cuma karena lagi ada kamera doang kalau niatnya benar ya udah selagi niatnya benar aman 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 mungkin orang-orang itu aja belum siap dapat pemimpin oh ternyata ada pemimpin yang tegas ya yang tegas juga mungkin selama ini mungkin dapat pemimpin yang melehoi-melehoi yang pelintat-pelintut oh ternyata ada pemimpin yang tegas jadi dia agak kaget agak gak terima tetap tegas tapi biasanya ke masyarakat kecil kalau yang ngejabatan agak tungkol jadi sama sih sering liat itu kalau di bandara-bandara di plus 26 gitu ya kalau ada pemimpin-pemimpin lagi mau masuk pesawat makanya gak di cek tuh pak KTP-nya boarding pass-nya masuk-masuk aja handphone mangkari gak ada masuk-masuk aja bahkan dia telat aja pesawatnya nungguin itu kalau lagi kebutuhan konten coba hari-hari kita rekam-kita rekam eh kena undang-undang nanti yang gak rekam-rekam ada tuh pak gak di boro-boro di cek KTP-nya saya gak liat tuh gak di cek KTP-nya gak di apa ada yang kayak begitu iya di plus 26 emang tadi saya bilang ya iya di plus 26 di plus 26 di plus 26 gitu pak aduh ini sungguh sesuatu hal yang luar biasa sekali kedatangan kode ini sore ini sungguh tamu yang menyejukkan mengenakan gak ada menggurui semuanya sharing diskusi gitu ya mohon koreksi juga kalau saya salah tidak ada dong kok dari saya koreksi tidak mungkin dong mau pindahnya udah berapa persen? kayak naik sih dari sebelumnya tapi lain kali jangan ditambahin lain kayak begini-begini ya nanti kalau pindah beneran itu kan efek samping pindahnya masuk ngobrol sama saya yang gak mau mau bukan maksudnya lu melihatnya jangan dari kacamata itu dong terima kasih terima kasih oh gitu buat buka puasa iya aku gak tahu ya tapi masa sih korenis nolak masa sih korenis nolak sih iya tapping aja dulu kan buat buka puasa juga ya menebarkan atau menyebarkan tersebar iya gitu ya kan ya salam dulu dong siapa tahu kan jadwalnya kosong kalau buat kebaikan kenapa enggak insyaallah oke kalau begitu korenis terima kasih udah main ke kantor 1226 mudah-mudahan di lain waktu di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol berbincang lagi mengenai bagaimana sih menyikapi kehidupan ini gitu ya supaya ya banyak bekal kita untuk di hari akhir nanti gitu bagaimana memimpin sebuah perusahaan yang begitu besar memimpin keluarga saja tidak bisa oke kalau begitu terima kasih banyak assalamualaikum terima kasih ilmunya ya ya iya gak gitu gak gitu silahkan silahkan mangga mangga silahkan sebuah perusahaan jaga perusahaan lalu jangan datang - ini